Slide berikut ini adalah tentang Perang Dunia Pertama Penyebab Perang Dunia Pertama Terbunuhnya putra mahkota Austria, Austro-Hungaria, yaitu adalah Franz Ferdinand Perang ini didukung oleh dua aliansi kuat yaitu Triple Etente yang terdiri dari Perancis, Inggris, dan Rusia versus Poros Tengah yang terdiri dari Jerman, Austria, dan Turki Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 sampai 1918 Sebab umum, perkembangnya industrialisasi, perkembangan nasionalisme dan etnonasionalisme, perkembangan militer dan terbentuknya sistem aliansi Sebab khusus, terbunuhnya putra mahkota Austria, Franz Ferdinand, muncullah kesadaran nasional Ekonomi Imperialisme Vladimir Lenin menegaskan bahwa imperialisme bertanggung jawab terhadap peperangan Dia menarik pada teori-teori ekonomi Karl Marx dan John Hobson Yang memprediksi bahwa persaingan tak terbatas untuk perkembangan pasar akan menimbulkan konflik global Lenin berpendapat bahwa perbankan sangat tertarik dengan kekuatan kapitalisme dan imperialisme yang dapat mengatur peperangan Persaingan di negara-negara Eropa sebelum PD-1 Menjelang PD-1 di Eropa saling bermusuhan Hal ini disebabkan oleh perbedaan politik, ekonomi, dan saling berebut pengaruh Misalnya, Perancis dan Jerman atau Otto von Bismarck berhasil menyatukan Jerman dan mengalahkan Perancis Tahun 1871 menimbulkan keinginan belas dendam rakyat Perancis, Inggris dan Jerman Pada abad 19, Jerman menjadi negara industri Untuk pasar industri, Jerman mencari ruang atau tempat Sedangkan Inggris juga negara industri sehingga keduanya berebut tanah jajan Rusia dan Jerman Kedua negara saling mencari pengaruh di Timur Tengah pada abad 18 Rusia menjalankan politik air hangat Selain pihak, Jerman bermaksud mengadakan kedai sama militer dan ekonomi dengan Iran dan Turki Rusia dan Austria versus Hungaria Maaf, Rusia versus Austria yang berkoalisi dengan Hungaria Negara tersebut menanamkan pengaruhnya di semenanjung Balkan Dalam melaksanakan politik air hangat, Rusia membantu Serbia Hubungan Rusia dengan Austria dan Hungaria menjadi tegang Rusia versus Turki Karena kekuasaan Turki melengah, maaf melemah Rusia meluaskan wilayahnya di Timur Tengah Akibatnya, Rusia dan Turki menjadi renggang Jalannya perang Negara-negara tersebut terbagi dalam dua blok Satu, blok sentral yaitu Jerman, Austria dan Hungaria Italia ikut musuh karena daerah milik Italia dikuasai Austria Blok sekutu yaitu Inggris, Perancis dan Rusia Di front barat, Jerman menyerang Belgia dan Luxemburg, loncatan ke Paris Tahun 1914, Jerman menyerang ke timur menduduki Rusia Di front timur, pertempuran terjadi di kota Tenerhag, Rusia 23 Mei 1915, Italia keluar dari triple aliansi dan berbalik menyerang Austria Tujuannya meminta kembali wilayahnya Di Balkan, Jerman berhasil berhadapan dengan Inggris, Rusia, Rumania dan Serbia Pada PLD 1, Amerika Serikat terlibat perang karena Jerman melancarkan serangan secara frontal Baik di darat maupun di laut termasuk kapal dagang AS ikut ditenggelamkan Dan pada akhirnya pada 10 April 1917, Amerika mengumumkan perang terhadap Jerman Akhir perang dunia pertama, akibat serangan secutu yang gencar Jerman dan negara-negara pendukungnya mengalami kekalahan pada 1918 Ada pun faktor penyebabnya adalah Bergabungnya Italia dengan pihak Inggris, Rusia, Perancis pada tahun 1915 Terlibatnya Amerika membantu sekutu tahun 1917 Blokade sekutu yang sangat ketat Pengorganisasian kekuatan yang lebih besar dengan pihak Amerika Serikat Terakhir, terjadinya gerakan sosial di Jerman dan Austria-Hungaria yang busan dengan peperangan Perjanjian Versailles Koloni-koloni Jerman diserahkan kepada Inggris, Brancis dan Jepang atas nama Mandat Liga Bangsa-Bangsa Jerman menyerahkan wilayah Elsass dan Lotaringan kepada Brancis serta Eupen dan Malmedie pada Belgia Daerah Sar berada di bawah Mandat LBB selama 15 tahun Jerman hanya boleh memiliki pasukan 100 ribu orang Jerman harus mengganti kerugian perang 132 miliar mark kepada sekutu Dan Zieg menjadi kota merdeka di bawah Mandat LBB Daerah Jerman sebelah barat sungai Rhein diduduki sekutu selama 15 tahun New National Identity Polandia Remerged as Independent Country Yugoslavia dan Cekoslovakia kemudian menjadi sebuah negara Rusia kemudian menjadi sebuah Uni Soviet Turki Ottoman menggantikan Turki Republik Weimar 9 November 1918, William II melarikan diri ke luar negeri sehingga pemerintahan Jerman mengalami kevakuman Frederick Herbert membentuk pemerintahan baru yang terdiri dari koalisi sosial, demokrat, radikal, dan demoderat Februari 1919, National Assembly mengadakan pertemuan di Weimar, Turingen Dalam pertemuan tersebut diagendakan untuk mengadakan upaya penyelamatan ekonomi, menciptakan perdamaian, dan menyusun konstitusi baru Berdasarkan konstitusi baru, Jerman merupakan sebuah negara Republik Federasi Demokratis dengan Frederick Herbert sebagai presiden pertama Parlemen terdiri dari dua badan yaitu Reichstag dan Reichsrat Karena tidak mampu membayar biaya perang seperti ketentuan Kongres Wiena, maka pada Januari 1923, Perancis dan Belgia menganeksasi Wirayah Ruh Sebuah daerah industri di Jerman Gustav Stresemann dipilih menjadi kanselor dan membentuk kabinet baru dan berusaha menyelamatkan Ruh dengan mengadakan perjanjian Locarno pada 1925 Mendapat simpati sekutu sehingga mendapatkan bantuan luar negeri untuk mengadakan recovery ekonomi 1925, Paul von Hindenburg terpilih sebagai presiden kedua dan Hei Reins Burning sebagai kanselor Demikian slide kali ini Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat tentang sejarah Eropa bagi mahasiswa Terima kasih